Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Miangas hingga Pelorote. Pertemu lagi bersama saya Mona Azari Desa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat bersinergi untuk mencekal laju dan pertumbuhan judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebutkan dengan kolaborasi ini menunjukkan semakin banyak dukungan kepada pemerintah untuk bekerjasama memberantas praktik judi online yang diharamkan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat sepakat untuk menidak tegas segala bentuk kegiatan judi online yang menyasar kepada seluruh kalangan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam konversi pers menyatakan bahwa Kementerian Kominfo telah berdiskusi dengan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar terkait dampak negatif judi online bagi masyarakat Indonesia yang menyebabkan kerugian ekonomi sangat signifikan mulai dari ekonomi negara hingga setiap individu masyarakat. Saat ini Kementerian Kominfo telah melakukan penutupan situs judi online lebih dari 2.625.000 situs yang nantinya akan dilakukan langkah-langkah khusus dalam memberantas judi online untuk melindungi masyarakat. Dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023-2024 kami telah menutup hampir 2.6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 triliun rupiah. Apa yang kita lakukan sekarang ini. Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Karena itulah Pak Yayai Haji Anwar Iskandar sangat mendukung, MUI sangat mendukung dan kita akan melakukan langkah-langkah yang masif agar judi online ini bisa kita berantas dari bumi Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Pusat Anwar Iskandar menyatakan akan mendukung penuh upaya pemerintah khususnya Kementerian Kominfo dalam pemberantasan judi online sebagai upaya untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya judi online. Dari Masjid Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 lebih di Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak Menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring terus berupaya melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten bermuatan judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Hadi sedia dimengarakan setelah satu bulan lebih bertugas, Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring berhasil mendekan hingga 50% akses kesarana judi online di Indonesia. Setelah satu bulan lebih bertugas, Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring berhasil menekan hingga 50% akses kesarana judi online di Indonesia dan mampu menurunkan nominal hingga 34,49 triliun rupiah deposit masyarakat pada situs judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan aktivitas perjudian di lingkungan Kementerian Kominfo menjelaskan, sebagai bagian dari Satgas, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti moderasi konten, pemutusan akses terhadap konten-konten bermuatan judi online, hingga melakukan sosialisasi pencegahan judi online melalui kegiatan peningkatan literasi digital. Kita lakukan sebagai bagian dari pemberantasan judi online telah berhasil mengurangi akses dan deposit masyarakat pada kegiatan perjudian online. Sesuai data dari PPATK, di tahun 2024, intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50% akses masyarakat pada situs judi online dan menurunkan sejumlah dalam nominal adalah 34,49 triliun deposit masyarakat pada situs judi online. Jadi apa yang kita lakukan ini bisa menyelamatkan masyarakat dengan jumlah angka yang signifikan. Jika intervensi tersebut diperkuat, maka penurunan akses masyarakat pada situs judi online dapat mencapai 80% serta menurunkan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online hingga mencapai 45,79 triliun rupiah. Pertanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Kementerian Kominfo telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia. Selain kurun waktu tersebut, pemerintah telah memutus akses terhadap 23.616 konten terkait judi dari sisipan halaman situs web lembaga pemerintah serta menangani 22.205 konten terkait judi dari akses sisipan di halaman situs web lembaga. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 6.199 rekening bank terkait judi online kepada otoritas jasa keuangan terhitung dari bulan September 2023 hingga 23 Juli 2024. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan siap berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara jika fasilitas sudah siap. Presiden tidak ingin memaksakan berkantor di IKN saat fasilitas belum siap agar proses pembangunan IKN tidak terganggu. Dalam keterangan pers usai peluncuran fasilitas Golden Visa di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan terus memantau perkembangan pembangunan IKN. Presiden bahkan menyebut menerima informasi terkait dengan ketersediaan air yang mulai mengalir di berbagai tempat di IKN. Presiden juga memberikan pendapatnya terkait rencana sidang kabinet di IKN. Presiden menilai sidang kabinet bisa digelar di IKN dengan syarat fasilitas di IKN telah siap digunakan. Sementara itu, wacana Presiden berkantor di IKN pada akhir Juli ini, menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Harton mengatakan yang tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk Presiden dapat berkantor di IKN. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, akhirnya sudah masuk. Pemirsa kostum kontingan Indonesia di pembukaan seremoni Olimpiade Paris 2024 menuai banyak pujian, bahkan sampai ke majalah fashion dunia seperti Vanity Fair. Bertemakan budaya Jawa, seragam defile Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Terinspirasi oleh sosok Raden Saleh Akun Instagram at Tim Indonesia Ovisial hari ini mengunggah foto kostum kontingan Indonesia di pembukaan Olimpiade Paris 2024 Dalam foto tersebut, terlihat kostum bertemakan pakaian adat Jawa di mana kostum pria berbahan denim mengenakan base cup dengan duansa kontemporer Sementara itu, kostum wanita memakai kebaya kutu baru berwarna merah dipadu dengan celana putih Menurut akun tim Indonesia Ovisial, kostum yang didesain oleh desainer Indonesia ternama Didit Hedi Prasetyo Terinspirasi dari sosok Raden Saleh, seorang pelukis pionir beraliran romantisme asal Jawa Perjalanannya dari Jawa Tengah sampai ke Istana Eropa pada abad ke-19 mencerminkan kebangkitan bangsa Indonesia di kancah internasional Tidak hanya menuai pujian di dalam negeri Desain kostum ini pun rame dibahas oleh majalah fashion top dunia Vanity Fair dan Numero yang memuji keunikan kostum desain Indonesia Vanity Fair bahkan memuji detail pada setiap aspek kostum Mulai dari sentuhan kulit pada belangkon dan base cup yang terbuat dari denim jahitan yang terlihat begitu rapi hingga penempatan lambang Indonesia dengan aksen garis merah putih yang membuat tampilan kostum semakin harmonis dan unsable secara keseluruhan Rencananya, sebanyak 15 orang perwakilan tim Indonesia akan menjadi defile pada pembukaan Olimpia de Paris 2024 Pada foto tersebut tampak atlet tenang Joe Aditya dan Azahra Permatahani bersama aktor Nikola Saputra, Anita Marisa dan pengusaha Anindya Bakri Pemirsa, saya Jedha Pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!